Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Berjumpa lagi dengan channel Wong Tani Desa Semoga kabar pagi hari ini teman-teman selalu dalam keadaan sehat Walafiat Amin Nah disini saya akan melakukan pemupukan pada pohon durian Nah ini pohon duriannya Tapi sebelum kita lakukan pemupukan Lebih dahulu untuk di area sekitar pohon kita piringi dulu Seperti ini memutar dibersihkan dulu rumput-rumputnya Setelah itu kita aduk sedikit tanahnya Sedikit dikumpulkan ke arah pohon duriannya Nah untuk pemupukan kali ini saya lakukan dengan dua jenis pupuk Untuk yang pertama kita akan menggunakan pupuk kandang Nah ini pupuk kandangnya Nah ini pupuk kandang dari kambing Kita akan memupukan dulu dengan pupuk kandang yang pertama Kita tebarkan secara memutar Nah untuk sekedar informasi bagi teman-teman Kalau menggunakan pupuk kandang seharusnya Pupuk kandang yang sudah didiamkan selama 10 hari atau 15 hari Supaya pupuk kandang itu sudah dingin Karena kalau baru ambil dari kandangnya itu Pupuk kandangnya itu masih panas Jadi akan berpengaruh pada akar durian Nanti malah bisa layu Oke kita putar lagi Lakukan secara putin pemupukan tersebut 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali Sehingga apa yang diharapkan Pohon purian cepat besar dan cepat berbuah Yang kedua kita gunakan MPK 16-16 Ini kita taruh di atas pupuk kandang Terima kasih telah menonton! Itu MPKnya Kita taruh di atas pupuk kandang tadi Pemupukan pohon durian menggunakan 2 jenis pupuk Pupuk kandang dan MPK Semoga bermanfaat Jangan lupa teman-teman Mau mendukungkannya Untuk di like, komen, dan subscribe Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!